Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya dari teman-teman sekalian yang ada di kelas ini Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Nah pada kesempatan kali ini Kak Putra akan membawakan Dari tentang Yomiyatuna Pilbe Ada yang tahu? Apa itu Kak? Nah pengen tahu kan semuanya tentang apa itu Yomiyatuna Pilbe Nah sebelumnya agar pembelajaran kita pada kali ini Dirahmatullahi wabarakatuh Hari kita berdoa sebelum belajar Boleh nah iqbal dipimpin doanya Bismillahirrahmanirrahim Diziddi ilma warzudni fahna Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga kita semua yang belajar Terima kasih telah menontonan pendidikan Dapat berkah dan teramat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya Rabbana Amin Nah Sebelum kita masuk lagi Dalam materionya dengan lebih baik Kakak pengen mengecek nih kondisi kelas kalian Coba dilihat di bawah Di loker Maupun di kanan kiri Kita lihat ada sampah atau tidak Kalau masih terlihat ada sampah Boleh kita ambil Lalu kita buat tempat sampah yang ada di luar Lalu teman-teman Adik-adik sekalian Masuk kembali di dalam kelas Dengan keadaan sudah pencuci tangan Agar kita selalu dalam keadaan sehat Silahkan Sudah? Sudah Alhamdulillah Nah karena Kesehatan itu dan kebersihan itu merupakan Suatu hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti dalam akisnya Siapa yang tahu? Ana zawbatu minat Iman Pinter sekali Nah selanjutnya Kak pengen menghabiskan dulu ya Oke Ada yang gak masuk kali ini? Ada Siapa? Lina sakit pak Lina sakit? Iya Astagfirullahaladzim Semoga Lina cepat diangkat penyakitnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Semoga teman-teman Kita semua yang ada disini Kita ruangkan Semoga Lina Tepat-tepat Pembaik Agar bisa belajar kembali bersama kita disini Oke Kita langsung ke dalam materi Ada yang tahu sebelumnya? Apa itu yang ini yang telah menampilkan? Apa itu yang ini yang telah menampilkan? Yang ini yang telah menampilkan itu adalah kosakata atau produk benda-benda yang ada di rumah Contohnya seperti ini Nih Ada sofa, meja, kursi, lampu Kita senangin Dan teman-temannya Disini bapak ingin Membawakan sebuah material Kita bersama-sama akan Belajar secara santai Tapi serius Oke Teman-teman semuanya Mengikuti kakak Secara Lafalnya Dan intonasinya Yang jelas Setuju? Setuju Oke Pertama Kita mulai ya Yaumia tunafil baik Yaumia tunafil baik Arikatun 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 Sopar Sopar Maktabun Maktabun Meja Meja Kursiun Kursiun Kursi Kursi Misbangun Misbangun Lampu Lampu Mirwahatun Mirwahatun Kipas angin Kipas angin Bagun Bagun Pintu Pintu Hizanatun Hizanatun Lemari Lemari Navitatun Navitatun Jendela Jendela Maktabun Maktabun Dapun Dapun Gurfatun Naumi Gurfatun Naumi Kamar Tidur Kamar Tidur Nah Itu adalah Contoh-contoh Dari Yaumia tunafil baik Nah Teman-teman Adik-adik semua Sebelumnya Ada yang udah tau Selain ini Kalau sudah ada yang tau Bisa Nanti Untuk penugasan di rumah Teman-teman Bisa Mencatat Dan Ditulis secara Baik Rapi Dan Tersusun Bisa Bisa Baik Nah Di sini Kak Putra Punya permainan Mengenai Suatu materi Yang bagusan Yang Kak Jelaskan Semua pada Siap Atau tidak Siap Ya Mari Bukit Kakak ya Teman-teman Nah Mari kita Langit sekali lagi ya Bukit Kakak lagi Oke 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 Ari Katun Ari Katun Sopak Sopak Matabun Matabun Meja Meja Kursi 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 Misbahun Misbahun Lampu Lampu Mirwahatun Mirwahatun Kipas angin Kipas angin Babun Babun Pintu Pintu Kizanatun Kizanatun Lemari Lemari Nafizatun Nafizatun Jendela Jendela Matabun 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 Dapur 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 Gurfatur Naumi Gurfatur Gurfatur Naumi Gurfatur Naumi Kamar Tidur Kamar Tidur Nah Itu Setelah Kita bersama-sama Coba Kita tutup Disini Arti Bahasa Indonesianya Atau Enggak Kita Ya Coba Kita tutup Bahasa Indonesianya Nah Sini Saya Coba Nah Ria Baca Iya Ari Kartun Ari Kartun Artinya So 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 Pintar Pintar Sekali Nah Iba Coba Matabun Matabun Artinya Meja Pintar Sangat Pintar Sekali Sangat Pantar Nah Yang Ketiga Coba Marlisa Kursi Yun Kursi Kursi Artinya Kita coba Kursi Itu Bangku Pintar Sekali Lebih tepatnya Kursi 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 Yeay Nah Nah Yang keempat Nah Yang cinta Coba Mis Bahun Mis Bahun Mis Bahun Artinya Apa Baskun Lampu Pandai Sangat Pandai Sekali Mis Bahun Artinya Lampu Oke Yang kelima Ada Mirwah Hattun Coba Siapa yang Mau Selain Dekat Tujuh Aku Aku Oke Coba Tujuh 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 Mirwah Hattun Itu Apa Mirwah Hattun Mirwah Hattun Artinya Adalah kipas Kipas angin Sangat pintar Contoh kamu jadi ketua kelas ya Semua berpintar-pintar Oke Ini salah satu contoh yang tadi ada Di materi kita Sebelum selanjutnya Ada yang ingin bertanya atau tidak Mengenai materi kita hari ini Tentang yang punya guna pilpati Kalau tidak ya Mari kita lanjut ke Permainan Kakak punya permainan bro Kalau tidak permainan sudah biar Asyik permainan Nah Permainannya itu Sama seperti ini Sama dengan judul materi kita Yang ini Jawabnya guna pilpati Kakak Tadi kan hanya menuliskan Tentang Bahasanya Sofa Bahasanya Kursi Meja Dan lain-lain Nah pada saat ini Kakak Ingin Menunjukkan Pada teman-teman semua Bahwa Kakak Memiliki Suatu gambar Yang harus diisi dengan teman-teman Dengan Bahasa Tetapi Bukan hanya Jumat-jumat Teman-teman Harus membagi atas Sebenarnya kelompok Tetapi Teman-teman kita Sudah tidak Masuk Jadi tidak cukup Gimana Untuk membagi Dua Kelompok Ya Jadinya Kita Membuat Satu kelompok Satu kelompok Komplik Nah Nih Lihat Baik Nah Ini Lihat Terus Kita memiliki Sebuah Dari 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 Dan Tonton Yang membelisikan Ada gambar-gambar Dari Materi Kitarin Ayo Ini ada Apa Sopak Ini ada Apa Meja Lemari Ini ada Bapak Bintu Ini ada Kamar Kamar Tidur Kamar tidur Iya Nah Ini ada Laku Laku Ini Kursi Bintar Ini Ada dua Daku Pantai Ini Yang Jendela Bintar Sekali Ini ada Kipas Angin Pas Angin Kitar Semua Ya Nah Gimana Sikil Jangan Lainnya Dari cantik Dari 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 Sudah Itu Nah Jadi Kamu Memiliki Sebuah Dari Dari Yang Dimana Dari 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 dan engkau akan menuliskannya di tempat-tempat yang sudah disediakan yang masih kosong dan kalian mengarahkan engkau untuk menulis di gambar-gambar yang kosong tersebut ngerti semua? ngerti baik, kita akan mulai ya lumayan lebih cantik untuk ini oke nah, yang keluar adalah yang buat ini ini adalah bacaan mirwahadul oke oke nah, akan mengikuti instruksi dari kamu coba tadi yang minta pada saat akan meleparkan dadu siapa? baik sekarang akan memulai permainan game dadu selalu datang di dunia oke oke jadi nah, dia bilang stop ya dia adalah nabian ataupun apakah ataupun terbisa dan mengatakan jadi dua dua dia akan bilang stop oke baik satu dua tiga nah tempat Maha hebat Ini yang keluar adalah Ini Oke Nah Coba lebih satu di nomor berapa? Sepuluh Ini? Iya Yakin? Iya Bukan ini? Sepuluh Nafisatun artinya Jendela Iya Salah Ini adalah Nafisatun Nah Itu adalah Nafisatun Artinya Jendela Oke Kita pemenin lagi Teman Keluar Engga Dela Nari kak direito Tolong Coba Lari kak�� Artinya apa tadi? Lari kakaktur Lari kakaktun Lari kakak resignya Ini artinya so far Jadi nomor 1 artinya Arikatun so far Kita sekali Sekali lagi ya Ini Ayo coba bilang staf Staf Nah Keluar bergulah Kursi yun Nah coba Kursi yun Ada di nomor 3 Kursi yun Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Wah Pandai Intan sekali ya Kursi yun ada di nomor 7 Yeay Adalah Kursi Baik Kita kira Permainan pada Pertemuan kali ini Kita akan cukupkan Lalu Aku Kita akan Bahas tentang Pemugasan nanti Yaitu Nanti Pada saat kalian di rumah Kalian akan beri tugas Untuk menuliskan Barang-barang yang ada di rumah Selain Selain yang telah kalian cantat pada materi hari ini Seperti Ada sofa Ada meja Ada lemari Ada pintu Ada kamar tidur Nah itu kalian Kalian jadikan satu Kalian cantat dengan tulisan yang rapi Pada saat pertemuan yang akan datang Maka akan koreksi Baik deh Oke Oke siap Nah di penghujung pertemuan pada hari ini Langkah baiknya Kita Menggunakan Mas Alhamdulillah Semoga Semoga Apa yang telah kita Tua Apa yang telah kita Tua Apa yang telah kita Pelajarkan pada pelajaran hari ini Dapat Alhamdulillah Dapat Dunia Lalu belajar Bahasa Alhamdulillah Oke Seperti itu aja Belajaran Yom Yatuna Filpati Jangan lupa Tugasnya dikerjakan Banyak-banyak 5 buah saja Oke Terus kita di Bahasa Alhamnya Lalu bahasa Indonesia Ya Baik Karena yakin pada Indonesia semua Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh